Sebelum melanjutkan ke ceritanya, mari dukung kami dengan mengklik subscribe, like dan komen. Jika sudah, mari dengarkan ceritanya. Dinda dan Rama dikenal sebagai pasangan yang serasi. Keduanya saling mencintai, atau setidaknya begitulah yang terlihat dari luar. Namun, di balik hubungan yang terlihat harmonis itu, tersimpan kegelapan yang menunggu saatnya untuk terungkap. Rama sebenarnya adalah pribadi yang penuh dengan kecemburuan dan kemarahan. Dia selalu merasa bahwa Dinda mungkin menyembunyikan sesuatu darinya. Rasa cemburu yang berlebihan itu perlahan-lahan berubah menjadi obsesi. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat, kecurigaan Rama mencapai puncaknya. Malam itu, Rama memutuskan untuk mengikuti Dinda yang berkata bahwa dia akan pergi ke rumah sahabatnya. Namun, yang dilihat Rama justru membuat darahnya mendidih. Dinda bertemu dengan seorang pria di sebuah kafe. Meskipun pertemuan itu tampak tidak lebih dari pertemanan biasa, bagi Rama, itu adalah pengkhianatan yang tak termaafkan. Rama pulang dengan hati yang penuh amarah. Ketika Dinda kembali, dia langsung mengkonfrontasinya. Pertengkaran besar pun terjadi. Kata-kata kasar dan tuduhan saling dilemparkan hingga akhirnya, dalam puncak amarahnya. Rama mengambil pisau dapur dan menusukan ke tubuh Dinda berkali-kali. Darah mengalir deras, dan Dinda jatuh terpulai tak bernyawa di lantai. Sadar dengan apa yang telah dilakukannya, Rama panik. Dia memutuskan untuk menyembunyikan jenazah Dinda di hutan belakang rumahnya. Dalam kegelapan malam, dia menggali lubang dan menguburkan tubuh Dinda. Namun, dia tidak menyadari bahwa kejahatan keji itu akan kembali menghantuinya. Seminggu setelah kejadian itu, Rama mulai merasakan kehadiran yang aneh di rumahnya. Setiap malam, dia mendengar suara-suara samar yang memanggil namanya. Dia mengabaikannya pada awalnya, berpikir bahwa itu hanya perasaan bersalah yang menghantuinya. Namun, suara-suara itu semakin lama semakin jelas dan keras. Suatu malam, saat dia sedang berbaring di tempat tidur, dia merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Ketika dia berbalik, dia melihat sosok Dinda berdiri di sana dengan tubuh berlumuran darah dan tatapan kosong yang penuh dengan kebencian. Rama berteriak ketakutan, tetapi sosok itu menghilang secepat kemunculannya. Setiap malam, penampakan Dinda semakin sering dan semakin mengerikan. Dinda muncul dengan luka-luka yang sama seperti saat Rama membunuhnya, menatap Rama dengan penuh dendam. Rama menjadi semakin terganggu. Tidurnya tidak pernah tenang, dan setiap kali dia menutup mata, dia melihat wajah Dinda yang menakutkan. Rama mencoba berbagai cara untuk mengusir rasa takutnya. Dia pindah rumah, tetapi sosok Dinda tetap mengikutinya. Dia menemui paranormal, tetapi tidak ada yang berhasil. Setiap usaha yang dilakukan hanya membuatnya semakin terjebak dalam mimpi buruknya sendiri. Semakin lama, kondisi mental Rama semakin memburuk. Dia mulai kehilangan akal sehatnya. Di siang hari, dia merasa diawasi, dan di malam hari, dia dihantui mimpi-mimpi buruk yang terus berulang. Sosok Dinda selalu hadir dengan tatapan penuh dendam, mengingatkannya akan kejahatan yang telah dia lakukan. Pada puncak keputusasaan, Rama tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Suatu malam, setelah berhari-hari tanpa tidur, dia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya adalah dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam kondisi yang sangat terganggu, dia menulis surat pengakuan yang menjelaskan semua perbuatannya. Dengan tangan gemetar, dia mengambil seutas tali dan menuju ke gudang belakang rumahnya. Dia mengikat tali itu di balok langit-langit dan membuat simpul jerat. Sebelum melompat, dia melihat bayangan Dinda untuk terakhir kalinya, berdiri di sudut ruangan dengan senyum yang mengerikan. Tanpa ragu lagi, Rama melompat, mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan. Ketika polisi menemukan jenazah Rama, mereka juga menemukan surat pengakuannya. Penyelidikan lebih lanjut membawa mereka ke hutan belakang rumah Rama, di mana mereka menemukan kuburan dangkal yang menyimpan tubuh Dinda. Berita pembunuhan dan bunuh diri ini mengejutkan seluruh desa, meninggalkan cerita tragis yang tidak akan pernah terlupakan. Ruh Dinda akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, tetapi rumah itu kini dikenal sebagai tempat yang terkutuk. Banyak yang mengatakan bahwa jika malam tiba, Anda masih bisa mendengar suara-suara samar di dalamnya, suara Rama yang menyesali perbuatannya dan suara Dinda yang masih mencari keadilan untuk kematiannya yang tragis.